Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Seperti yang ada di thumbnail, tutorial kita hari ini akan membuat database baik untuk siswa, karyawan, guru, dan sebagainya yang untuk ditampilkan di website ya. Dan tentu saja kita tidak akan menggunakan coding apapun, hanya bermodakal dengan Google Spreadsheet dan ditampilkan dengan Google Data Studio. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwasannya aplikasi ini adalah 100% gratis. Langsung saja kita mulai ya. Seperti yang bisa dilihat di layar, saya sudah mempunyai database. Siswa tentu ini sederhana karena untuk tutorial saja ya. Dimana nanti mungkin kalau database kita yang aslinya akan lebih banyak data-data di dalamnya. Tapi untuk memperpendek tutorial dan bisa dipraktekan, saya akan ambil sedikit data saja. Langsung saja setelah kita menyiapkan data di Google Spreadsheet seperti ini, selanjutnya kita masuk ke datastudio.google.com. Oke, setelah itu kita akan buat report. Tapi sebelumnya saya akan copy dulu supaya nanti mudah untuk mencarinya. Di Data Studio langsung kita pilih blank report. Maka kita akan ditampilkan seperti ini. Bagi yang belum pernah login dengan Data Studio sama sekali tidak apa-apa. Karena kalau masuk ke alamat tersebut nanti akan langsung diminta untuk login dengan email yang sedang kita gunakan ya. Ikuti saja prosesnya. Selanjutnya saya akan memilih data sumbernya berasal dari Google Sheet. Ya ini ya, Google Sheet. Dan kemudian biasanya akan langsung tampil di sini data yang terakhir kita edit ya. Tapi kalau tidak ada, kita bisa menggunakan menu pencarian dengan meng-copy data yang tadi. Nah ini akan lebih mudah ya. Selanjutnya kita klik dan di bagian pojok bawah kanan kita pilih Add. Oke, selanjutnya kita pilih Add report. Maka kita akan ditampilkan dengan data seperti ini. Ini masih mentah ya. Jadi otomatis akan langsung terbaca seperti ini. Perhatikan di dalam Google Data Studio itu kita bisa drag and drop seperti ini. Kita sudah mempunyai halaman yang default ukurannya. Nanti kita bisa atur juga. Data saya cuma ada 12 orang. Jadi saya akan masukkan 12 saja ya. Oke, kemudian data yang ditampilkan ini kita akan melihat beberapa tampilan. Di sini adalah tampilan yang akan menjadikan untuk di website. Di mana yang sebelah kanan ini adalah menu-menunya. Saya tidak akan membahas banyak menu ini karena nanti jadi ribet. Intinya kita langsung praktek saja ya. Yang kita lihat di sini sekarang ada nama. Nah sekarang di bagian setup ada dimension ini. Dimensionnya itu kan sudah ada nama. Maka nama itulah tampil di sini. Lalu kalau mau menambahkan lagi seperti data yang ada di sini. Di sini ada NIS, ada nama ya kan. Berarti kita sekarang tambahkan NIS. Nah kita cari saja di bagian data ini. Ini kan ada data ya. Kalau kita klik maka dia akan keluar menu data ini. Di bagian menu ini. Nah kemudian kita pilih NIS. Bisa caranya cukup tarik seperti ini. Ke dimension ini. Seperti ini. Nah sekarang NISnya sudah tampil. Sederhana kan? Langsung tampil. Kemudian kalau kita mau merubah ke posisi kiri dan kanan. Kita tinggal geser saja ke atas. Nah seperti ini. Kalau ini di atas berarti dia berada di paling kiri. Oke selanjutnya kita juga bisa menambah dengan cara add dimension. Seperti ini. Sama sebenarnya ya. Ya akan kita tambahkan sekarang adalah tanggal lahir. Nah ini tanggal lahir. Klik saja tanggal lahir. Nah selanjutnya kita tambah apa lagi? Kita tambah di sini. Ada laki-laki atau perempuan ya. Kita bisa tarik dengan seperti ini. Kita coba dua-duanya atau seperti ini. Kemudian kita pilih apa di sini? Nama ayah, nama ibu, keterangan. Pilih nama ayah. Kemudian pilih nama ibu. Kemudian kita pilih keterangan. Mana keterangan? Atas. Dan yang terakhir kita akan masukkan foto. Karena nanti database-nya juga akan ada fotonya ya. Ini foto. Nah sekarang semua datanya sudah masuk. Kita tinggal atur posisinya. Sekarang posisinya ini bisa kita geser-geser saja seperti ini. Nah ini datanya juga kita bisa tambah ya. Karena ada 19 kan. Data saya ada 19. Seperti ini. Kemudian di kolom NIS. Kolom ini kita atur-atur saja ya. Seperti ini. Nah ini record count ini kita tidak perlu. Jadi di sini ada metriknya. Record count kita bisa hapus saja. Sip. Nah sekarang ini kita pendekin dikit. Kemudian ini kita geser. Fotonya nanti berikutnya. Dan seperti ini. Tapi saya tidak mau menampilkan datanya seperti ini ya. Jadi datanya nanti kita akan gunakan pencarian dengan nomor NIS. Oke. Jadi kita akan. Kalau kita akan edit. Kalau kita. Menunya di sini tidak ada. Gak apa-apa. Jangan khawatir. Klik saja. Maka nanti menunya akan keluar di sini. Sekarang kita akan atur. Supaya nanti seperti database yang profesional gitu. Tidak tampil semuanya seperti ini. Hanya kita masukkan namanya atau NIS nya. Baru akan keluar datanya. Caranya seperti apa? Kita akan atur seperti ini. Untuk jumlah. Ini ada row per page. Saya akan pakai satu saja. Kenapa satu? Nanti kita lihat sampai akhir ya. Nah sekarang cuma ada satu kan. Kita kecilin. Kita kecilin seperti ini. Kemudian untuk. Ini gak apa-apa. Descending gak apa-apa. Oke. Kemudian. Kita masuk ke style. Ini style. Menu setup kan sekarang. Kita pilih style. Kemudian headernya. Headernya nanti mau ditampilkan atau tidak. Di sini bisa kita buat seperti ini. Oke. Nah seperti ini. Tapi itu nanti. Kemudian yang berikutnya. Kita juga bisa mengatur row number nya ini. Row number ini ya. Kita tidak perlu row number. Jadi row number nya dibuang. Kemudian ini juga pagination ataupun halaman next berikutnya itu kita juga tidak tampilkan. Nah sekarang kita hanya punya header dan satu data saja. Selanjutnya kita juga bisa memposisikan ini ya. Kiri kanan. Kalau seandainya mau coba ini di bagian nama gitu. Ini yang pertama itu berarti di nis. Yang kedua di nama. Nah ini kan. Lihat nama ini ada berubah ya. Tapi saya biarkan saja. Seperti itu. Dan selanjutnya kita juga bisa mengatur hal-hal lain yang nanti terlalu teknis. Kita akan buat. Tapi kita akan tampilkan supaya langsung bisa dipraktekan. Pertama. Saya tidak mau tampilannya seperti ini. Yang saya mau adalah urutannya ke bawah. Jadi saya akan ambil menu text ini. Di sini. Oke. Jadi saya tulis. Karena nis mau jadi kata kunci. Saya tulis nama. Di sini ya nama. Kemudian hurufnya kita bisa atur. Contohnya 14 tidak apa-apa ya. Untuk uji coba. Kemudian kita kasih warnanya. Hurufnya apa. Kita juga bisa kasih background. Contohnya seperti ini. Nah nama. Kita juga bisa tebalkan. Klik saja. Untuk aktifkan klik saja. Kita tebalkan. Kita bisa posisikan di kiri di kanan dan sebagainya. Oke. Selanjutnya. Supaya kita. Apa namanya. Bisa berurutan ke bawah. Kita klik kanan. Duplikat saja ini. Duplikat. Seperti ini. Pastikan garisnya lurus ya. Kalau mau duplikat lagi. Langsung 2. Oke. Kalau mau langsung 4. Duplikat lagi. Seperti ini. Klik kanan. Duplikat. Dan kita letak di sini. Sudah. Sekarang kita tinggal. Ganti nih. Yang pertama kan nama. Kemudian kita kasih tanggal lahir. Ya kan. Kemudian kita kasih. Jenis kelaminnya. Oke. Kemudian kita kasih nama ayah. Kemudian kita kasih nama ibu. Kita copy-copy aja. Gak perlu coding kan. Kemudian kita kasih keterangan. Terangan. Dan yang terakhir. Kita gambar. Gambar nanti. Gak apa-apa. Kita tampilin dulu ya. Di sini. Foto. Karena lebih dari satu. Saya hapus. Oke. Sekarang kita sudah punya. Menunya ini. Sekarang kita akan membuat menu. Supaya dia tampil. Tidak jejar ke sini. Tetapi jejarnya ke. Ke bagian kanan. Selanjutnya kita akan menampilkan datanya. Ini kan ke samping. Gini kan. Kita membuat ke bawah. Caranya seperti apa. Caranya seperti ini. Kita. Hapus aja dulu ini ya. Itu kan tadi untuk contoh. Kita hapus. Maka di sini kosong. Nah. Sekarang kita masukkan. Ini nama. Berarti kita ambil. Nama. Mana nama. Nama. Seperti ini. Dan kita setting yang seperti tadi. Ini tampilannya satu saja. Oke. Kemudian. Style nya. Kita. Nah. Kasih nama. Row number tidak perlu. Pagination tidak perlu. Ya kan. Kemudian. Header juga tidak perlu. Jadi cuman ada satu saja seperti ini. Oke. Dan ini juga kita. Transparankan. Sip. Jadi kita letak di sini. Oke. Dan selanjutnya. Setelah mendapat seperti ini. Kita duplicate. Dan kita letak bawah. Di sini. Kalau ini tadi. Kata kuncinya adalah nama. Setiap kita klikkan di dimensionnya itu ada nama kan. Nah. Kalau yang ini. Masih nama juga. Sedangkan kita mau menampilkan tanggal lahir. Berarti kita pilih apa? Kita pilih tanggal lahir. Nah. Tanggal lahir. Dan selanjutnya kita duplicate lagi. Di sini kita duplicate lagi. Letak di sini. Oke. Kemudian ini LP. Kemudian ini LP. Kita pilih LP. Sip. Dan kita duplicate lagi. Kita pilih siapa? Nama ayah. Berarti di dimensionnya kita ganti nama ayah. Dan selanjutnya kita duplicate lagi. Di sini kita ganti nama ibu. Kemudian kita duplicate lagi seterusnya ya. Kita ganti keterangan. Dan selanjutnya kita duplicate untuk yang terakhir. Di sini kita ganti dengan foto. Nah. Oke. Berarti sekarang sudah jadi nih. Sebenarnya sudah jadi. Cuman kita masih polos kan. Jadi kita mau edit di sini. Kita block dulu semuanya. Seperti ini. Oke. Kemudian kita pilih style. Nah. Ini warnanya mau warna apa? Ini kan ada table color ya. Contohnya kalau saya pilih ini. Dia akan jadi. Nah. Seperti inilah. Ada garis bawahnya gitu kan. Kalau style-nya ya. Kita pilih style. Kalau ini saya kosongkan. Transparan. Kemudian kita bisa ganti. Contohnya ini apa? Nah. Seperti itu. Kalau tidak mau kita transparankan. Kemudian kita lihat ini. Seperti apa? Tidak ada ya. Berarti kita pilih yang ini. Warnanya saya mau pilih yang. Contohnya kuning. Ah. Cakep. Seperti ini. Sudah jadi. Kita tinggal select all. Dan kemudian kita. Boleh posisikan. Di mana dia mau. Kita letak. Sip. Nah. Ini kan baru satu ya. Sedangkan saya tadi bilang. Bahwasannya ini akan ada kolom pencarian. Kolom pencarian. Dengan apa? Dengan NIS. Makanya NIS-nya di sini tidak saya tampilkan. Karena itu akan sebagai. Kata kunci pencarian. Nah. Caranya seperti apa? Kita masuk di sini. Kita masuk add control. Ada beberapa option yang bisa kita lakukan ya. Bisa pakai drop down. Bisa pakai manual. Tulis manual. Seperti ini. Kita pakai drop down aja dulu. Contohnya seperti ini. Kalau kita klik. Akan ada kotak seperti itu ya. Sementara kalau drop down itu kita buat. Di sini. Akan langsung keluar di. Control fill-nya itu. Nama. Sementara. Yang akan kita jadikan kata kunci. Untuk pencarian adalah. NIS. Berarti kita ganti di sini. Dengan NIS. Sip. Nah. Sudah ganti NIS kan. Di sini sekarang ada drop down-nya. Nah. Drop down. Kita pilih nih. NIS. Maka ganti tuh namanya nanti. Ini NIS-nya kok sama ya. Kita lihat dulu. Apakah NIS-nya memang benar-benar sama. Kalau sama. Kita ubah. Seperti ini. Kita ubah aja. Kalau mau perubahan itu tinggal ubah di Excel-nya aja. Dan ini kita refresh. Nah. Namanya udah berubah kan semuanya kan. Enak banget. Kerjanya tuh gampang di sini. Nah. Sekarang kita mau menampilkan NIS yang keberapa yang ini. Set. Nah. Ini kan. 4, 8, 8, 3. Punya siapa nih. 4, 8, 8, 3. Nabi Latuljana. Bener nih. Nabi Latuljana. Jadi kalau kita klik ini. Nah. Ini juga berganti. Jadi ini sudah jadi database nih. Ya kan. Dengan pencarian. Menggunakan NIS. Oke. Seperti itu. Cakep kan. Nah. Sudah. Tidak perlu pakai coding apapun. Hanya menampilkan seperti itu saja. Kita juga bisa membuat filter dengan. Contohnya dengan apa. Nama gitu pun bisa. Tapi ini kan tadi saya gunakan. Contoh pakai drop down ya. Kalau pakai yang manual juga bisa tuh. Contohnya ini saya hapus dulu. Kemudian kita pakai yang fix apa. Input box. Seperti ini. Tapi kita ganti dengan NIS. Kita copy nih. Afika ya. Nomor 1 ya. Kita copy NIS-nya. Maka pencariannya di sini. Paste. Keluarnya. Oh sorry. Keluarnya ya pasti Afika. Ini ada yang geser ya. Apa ini. Saya cari yang siapa. Ricky Ahmad. Set. Saya refresh dulu. Nah ini Ricky Ahmad. Sudah keluar. Database ini sudah selesai. Sekarang saya akan masukkan foto. Nah foto ini akan saya letak di kolom sebelah sini nanti ya. Di kotak di sini akan ada fotonya. Saya letak di sini. Jadi fotonya nanti ketika dicari akan tampil fotonya di sini ya. Saya letakkan di sini. Nah. Sekarang bagaimana cara untuk menampilkan di website. Ataupun apa. Memberi link kepada orang lain juga bisa. Caranya tinggal kita share. Kemudian kita tinggal masukkan ke public ya. Tapi fungsinya ke fungsi viewer. Jadi kita copy link. Dan kita bisa bagikan link itu kepada orang lain. Ataupun kita letakkan di website. Contohnya. Saya membuka tab baru ya. Seperti ini. Saya copy. Nah sekarang ini sudah bisa diakses secara online. Sudah bisa diakses secara online. Tinggal saya copy. Seandainya mau saya nyari Cynthia gitu ya. Berarti saya copy ke. Nistnya Cynthia. Kemudian saya letak di sini. Enter. Ini database Cynthia sudah keluar. Nah tinggal kita memasukkan fotonya. Baik. Untuk memasukkan fotonya. Kita tunggu di video berikutnya ya. Jadi ini adalah cara sederhana bagaimana kita membuat database dengan data studio. Walaupun untuk pemula. Tidak perlu khawatir. Karena memang tidak ada coding sama sekali. Cuma tarik-tarik saja. Nanti kita akan memberikan judul di sini ya. Bisa kita berikan judul. Contohnya di sini. Database siswa gitu. Silahkan diatur-atur dengan menu yang ada di sini. Sangat sederhana. Tinggal bagaimana kita berkreasi saja ya. Intinya semuanya tarik-tarik saja. Tidak perlu coding-coding. Demikian. Ya. Jadi. Begitu tutorial untuk membuat database sederhana. Yang digunakan untuk website ya. Apapun. Selamat mencoba. Dan jika ada pertanyaan yang belum difahami. Ataupun. ingin berdiskusi tentang ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung terus channel ini. Dan memberikan like, subscribe, dan komen. Tentu saja boleh di-share. Dan. Salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.